Halo selamat pagi, nah Vera sekarang sudah berada di Desa Tambang, Kecamatan Puda, Kabupaten Ponorogo. Sekarang Vera mau nemuin Mbak Wahyu nih, si pengusaha jamur tiram dan jamur kuping. Nah kalian pasti pada kepo kan, kuih ikuti ini. Perkenalkan nama saya Wayu Triulianti, umur 23 tahun, untuk saat ini sedang menekuni usaha pertanian yaitu budidaya jamur kuping dan jamur tiram. Awal mula dari usaha jamur ini dilihat dari kondisi geografis yang berada di Desa Tambang, Kecamatan Puda ini sangat mendukung untuk budidaya jamur. Karena di jamur itu sendiri sangat membutuhkan cuaca yang dingin dan kelembapan yang pas. Jadi cocok untuk usaha budidaya jamur kuping dan tiram ini. Dalam budidaya jamur ini yang menjadi kendala utama yaitu cuaca. Apabila cuaca panas, jamur akan sulit tumbuh dan berkembang. Halo Mbak. Hai. Mbak, untuk yang Mbak Payu panen sendiri ini jamur apa saja? Oh ini jamur kuping. Dan di sini budidaya ada dua yaitu jamur kuping sama jamur tiram. Untuk panennya sendiri berapa minggu sekali? Kalau jamur kuping ini panennya 3 minggu sekali, kurang lebih 3 minggu sekali. Kalau untuk jamur tiram itu setiap hari panen. Jadi satu hari itu panen bisa dua kali, dari pagi sampai sore. Kalau untuk perbedaannya sendiri jamur kuping sama jamur tiram itu apa saja? Untuk jamur kuping itu bisa bertahan satu minggu, satu minggu dalam kondisi segar. Sedangkan untuk jamur tiram itu satu hari harus sudah diolah. Kalau misalnya sampai di dua hari atau tiga hari itu sudah tidak bisa juga layu. Sudah layu risak gitu ya? Iya. Jadi itu berbedaannya. Ini mbak, ini untuk mejinya sendiri pakai apa saja? Ini pakai serbu kayu sengon. Kalau misalnya udah selesai panen nih, ini bisa dimanfaatkan enggak mbak? Bisa. Untuk limbah dari media jamur di sini, biasanya kalau di sini digunakan untuk buku pertanian. Jadi bermanfaat sekali ya? Iya, sangat. Nah, itu tadi perjalanan saya ke tempat budidaya jamur tiram dan jamur kuping. Gimana? Tertarik mencoba usaha ini? Vera Siska Yuliana, Ekomedia Umpu, melaporkan.